Nah jadi di video kali ini, saya akan berbagi tutorial lagi buat kalian semua Yang mana tutorial kali ini adalah, cara pasang map editor full tutorial Sampai biar bisa dibuka di Android kalian Dan pastinya kalian bisa buat mapping sendiri untuk dipasang di game GTA San Andreas Android Oh ya, mohon maaf sebelumnya, Bang dan Su lagi flu dan batuk untuk saat ini Jadi tidak bisa oven mic pakai suara asli Minta doanya ya biar Bang dan Su cepat sembuh, amin amin ya robal alamin Oke sebelum lanjut ke video tutorial cara pasang map editornya Seperti biasa yang belum subscribe, yu disubscribe dulu Biar channel ini makin semangat buat video menarik lainnya Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari channel ini Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, share dan komen sebanyak-banyaknya Oke jika kalian sudah subscribe, langsung saja kita ke tutorialnya Let's go Pertama kalian masuk dulu ke aplikasi Zarchiver Lalu kalian cari mod dan apk map editornya Sudah ketemu lalu kalian ekstrak disini Sudah kalian ekstrak Lalu kalian pasang untuk apk map editornya terlebih dahulu Sudah beres kalian install apk map editornya Kalian pindahkan dua folder ini folder forcex dan mat ke home Zarchivernya Kalian bisa salin atau potong terserah kalian Disini saya akan potong Lalu keluar sampai home Lalu tempel disini Nah sudah beres seperti ini Kalian harus sediakan data gta3.img Kalian bisa ambil di data gta sa ataupun dari obb Nah disini saya sudah sediakan data gta3.img nya Kalian bisa ikuti cara saya Dimana data gta3.img nya disimpan Kalian masuk ke folder yang bernama mat Nah disini kalian harus taruh data gta3.img nya ya Lalu untuk data map nya juga kalian bisa ambil di data gta sa kalian Yang sudah kalian mainkan atau mau kalian tambahkan Jika gta kalian polosan Kalian bisa langsung menggunakan data map nya Yang sudah saya siapkan ini di dalam data folder mat nya Nah jika data map dan data gta3.img sudah kalian pasang atau simpan di data yang sesuai saya sarankan Maka kalian bisa langsung buka aplikasi map editor nya Disini kalian tunggu sebentar ya Masih loading Oke sudah seperti ini Kalian pilih nama IPL Kalian pilih salah satu map lokasi yang mau kalian buat atau tambahkan mapping nya Disini saya akan pilih light.ipl Untuk contoh saja Sudah kalian pilih map lokasinya Lalu kalian pilih fitur render Dan tunggu warna hijau di bawah sampai beres ya Sudah seperti ini Lalu kalian pilih fitur move untuk memperluas jarak pandang nya Dan untuk fitur lainnya kalian bisa coba-coba sendiri Oke mungkin videonya cukup sampai disini saja ya Untuk cara pemasangan map editor untuk bisa membuat mapping di GTA seandroid Semoga membantu kalian yang belum bisa cara pasangnya Semoga adanya video ini kalian jadi bisa Oke terima kasih ya semuanya Sudah menonton video ini Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe Like dan share ke teman-teman kalian semua Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton